Seperti apa Pak Ponto melihat proses penyelidikan pembunuhan Brigadir C hingga saat ini Pak? Saat ini saya kira berjalan dengan bagus, dengan hati-hati, dengan memanfaatkan semua kemampuan yang ada. Kita bisa lihat bagaimana waktu mau diotopsi kembali sebelumnya penyidik tidak boleh, tapi akhirnya dari ke Polri, oke silahkan. Lalu sebelumnya tidak dari unsur luar sekarang, oke unsur luar boleh datang. Saya kira ini langkah yang bagus untuk memperlihatkan ini. Nanti kalau penyidik bisa, bisa nanti penyidik dari luar bisa, wah tambah bagus lagi. Kan kalau sekarang untuk dokter otopsi, ada dokter dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kalau tiba-tiba Kapole bilang, oke penyidik bisa dari POM TNI bisa, dari Kejaksaan bisa ikut menyidik sama-sama. Wah itu bagus sekali. Kalau tadi kan Pak Wahyu bilang, Komponas tidak bisa ikut karena memang tidak bisa menyidik, hanya penyidik. Kalau Komponas HAM kan bisa, dia punya kewenangan menyidik. Nah, dari POM TNI kan juga bisa ada penyidik. Barangkali, ini barangkali saja, demi keperbukaan. Ya, lebih nama besar institusi ya Pak ya. Ya, kan bisa memperlihatkan kepada masyarakat, lihat tidak ada yang kita tutup-tutupi. Betul. Seperti harapan dari Presiden kan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, kalau ditutupi silahkan semua instansi yang ada kewenangan untuk menyidik, mari kita menyidik bersama. Kejaksaan yang nanti akan menuntut nantinya, Ya, sekarang ikut menyelidiki. Oke, tidak usah penyidik lah. Kalau penyidik mungkin akan lebih spesifik. Tapi menyelidiki, kalau ikut kata Pak Wahyu tadi ya. Menyelidiki. Jadi, kalau tadi Komponas hanya bisa mengklarifikasi. Lalu, kalau Komponas HAM ikut menyelidiki, nah yang lain barangkali ikut menyelidiki melihat, itu akan sangat bagus itu. Terbuka terang-benderang. A part of Media Group Network.